Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang keempat sambutan dan arahan Yang terima penutup Acara yang pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka acara laporan pertanggungjawab ini Dengan membaca wakil bersama Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran Yang akan dilentukan oleh Ananda Al-Nabiri Kepadanya saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sudah membacakan Ayah Suci Al-Quran Semoga dengan dilanturkan Ayah Suci Al-Quran Bisa menambah pelancaran Di acara laporan bertanggung jawaban ini Acara yang kedua Yaitu Sambutan dan arahan Sambutan yang pertama Akan disampaikan oleh Bapak Luqman Selaku Urusan Kesiswaan Sekaligus Membuka acara sederhana Kepadanya saya bersewakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 serta pemilihan kumulus baru, extracurricular pada tahun ini berbeda dengan yang tahun-tahun sebelumnya karena kita menerapkan protokol COVID, protokol kesehatan kalau tadinya, bulunya biasanya semua peserta itu dihadirkan di sini semua anggotanya ikut, tapi kalau sekarang cukup keterwakilannya saja dan yang lain bisa mengikuti dari rumah walaupun demikian, tidak mengurangi makna karena intinya, yang pertama laporan pertanggung jawaban itu yaitu menyampaikan kinerja yang dicapai selama satu periode kepemurusannya seperti apa programnya seperti apa pelaksanaannya seperti itu apakah semua program yang berjalan akan bisa terlaksana atau ada yang tidak terlaksana dan yang tidak terlaksana itu kendalanya apa dan kalau memang bagus memungkinkan direkomendasikan untuk kepemurusan periode yang akan datang yang kedua inti dari pergantian kepemurusan suatu organisasi kepemurusan itu ada masa baktinya selama kurun masa bakti itu itu dia yang melaksanakan roda organisasi itu dan keberhasilan organisasi itu ternyata tidak hanya berhasil melaksanakan semua program kerjanya tidak hanya berhasil mencapai prestasi-prestasi lomba kegiatan dan sebagainya tapi dia juga harus berhasil mengadakan pregenerasi harus berhasil menciptakan pengurus baru yang akan meneruskan sepak terjang dari organisasinya atau dari eskurnya sebab itu maka keberhasilan organisasi terkait juga dengan keberhasilan kemampuannya untuk mengadakan pregenerasi kenapa demikian? sebagus apapun organisasi ketika dia regenerasinya tidak bagus ketua dan pengurus baru yang akan datang itu tidak bagus nanti grafik organisasinya itu akan turun jadi kalau dia bagus memilih ketua, pengurus barunya grafiknya nanti misalnya akan naik terus karena sesungguhnya organisasi itu minimal yang mempertahankan dan periode yang akan datang itu kalau bisa naik minimal sama jadi targetnya selalu seperti itu yang terakhir yang mau saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini ucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama pengurus ekstra kurikuler yang lama khususnya ketua-ketua eskul bahwa ucapkan terima kasih atas kinerjanya kinerjanya serta pengabdiannya dan prestasi-prestasi yang dicapai yang dapat mengharungkan dengan baik SMA 2021 mudah-mudahan pengabdiannya kinerjanya kemudian prestasinya dikatakan sebagai catatan sejarah bagi kemajuan SMA 2021 kemudian kepada pengurus nanti yang akan atau yang terpilih kepada pengurus baru nanti yang terpilih berpercobaan selamat bekerja kembanglah pekerjaan itu sebagai suatu amanah niatkan dari awal kemudian kerjakan dari awal jangan menundak jangan menunggu laksanakan dari awal awal listatnya yang bagus Insya Allah nanti ke depannya akan ada itu saja kiranya yang untuk Bapak sampaikan dan mohon maaf kesempatan yang berbahagia ini Bapak Kepala Sekolah tidak bisa hadir bersama kita karena ada keguruan kepentingan yang lain dan Bapak Kepala Sekolah mengamanakan untuk Bapak yang membuka acara ini Oleh sebab itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim atas nama Kepala SMA laporan pertanggung jawaban ESKUL Masa Pakti 2016-2020 dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim resmi dibuka terima kasih kepada Bapak Lukman atas sambutan dan yang telah membuka acara secara resmi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Salangi selaku pembinasi kepadanya saya silakan mohon maaf acara yang selanjutnya yaitu penutup Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih